Ya teman-teman, Sobat Adi channel, di depan saya ini sekarang sudah ada pemilik gorengan yang dijajakan oleh Nia Kurnia Sari Ya bu, lo boleh tahu nama ibu siapa bu? Nama saya Salmi Dawati Oh Salmi Dawati Oh sudah berapa lama jualan gorengan bu? Jualan goreng samannya apa? Jualan goreng sebelum samannya? Iya semulai-mulai usahanya gitu Usahanya lebih kurang 10 tahun dah lebih kurang 10 tahun ya? Kalau Nia ikut sama ibu? Jani SMP SMP ya bu ya? Jani SMP, dia ambil datangan dari saya, kemudian dia bawa ke sekolah Itu dia langsung atau sebelumnya ada orang tuanya? Sebelumnya saya sama orang tuanya Orang tuanya kan jualan pagi, saya titip Kita lagi SMP, waktu itu dia masih kecil itu Kalau orang tuanya Setelah SMP, dia ingin bawa dagang sendiri Orang sendiri, ingin penyelesaian sendiri Oh gitu Jadi dia bilang, saya mau juga bawa dagangan ibu Oh gitu Jadi dari dia menjual gorengan ibu Itu keuntungan yang dia dapat berapa persen? Atau ada ininya? Oh ya ada? Iya Biasanya kan ini, orang ini penjualannya seribu Jadi dia setelah sesuai 800 Oh dia dapat 200 Dapat 200 ya? Jadi dia setelah dari jam berapa bu? Kalau waktu dia sekolah itu pagi dia bawa Pagi, sudah jalan dia pagi Ya pagi dia mau pergi sekolah dia sudah bawa Tapi kalau pas siang kemarin ini Pas dia tamat sekolah Dia kan jualan sore Jadi setarnya itu antara jam 3 sama jam 3.15 Dia udah mulai 3 sampai 3.15 ya Jadi kalau akhir-akhir ini dia pulang sore itu Mulai Sudah mau tamat sekolah ini Jadi yang ingin orang tuanya juga ngambil disini bu? Kadang-kadang iya, kadang-kadang iya Karena berhubungannya bawa dagangan saya Akhirnya orang tuanya gak dikasih Oh gitu Ini gak terbuat juga Untuk urutinya gimana bu? Kemana aja diantar itu gorengan? Gorengan Pertama dia dari sini Dia menuju ke arah rumahnya Yang di bawah Oh rumahnya yang di bawah Habis itu dia balik lagi ke atas Litar dari samping ini Keliling kampung Oh keliling kampung ya Lepas itu ke situ Lepas itu baru dia keluar Ada ke arah jalan raya Jalan raya ya Kalau arah itu ke atas Pertamina ada gak bu? Ada Jalan raya itu dia ke atas Pertamina Sudah Pertamina Sekeliling desa situ ya Pertamina itu Itu dia pergi ke bawah lagi Ke desa Gantiang Oh kan Gantiang Sampai ke ini Stasiun kereta kayu tanam enggak? Enggak Gantiang terus dia ke bawah kan Nanti dia keluar lagi Terus ke arah ke Pasar Juha Pasar Juha Sudah itu baru dia arah ke Cikumbang Itu yang tempat penangkapan indera itu Yang di Padangkabau Sampai situ enggak dia Jalan Enggak Sampai situ ya Enggak Jadi dia itu store tiap hari Atau minggu Atau gimana bu Mingguan atau Apanya Oh hasil penjualannya itu Dia store Oh setiap hari Oh setiap hari dia store Setiap hari setelah pulang berdagang Jadi Perhasilan yang 200 tadi Langsung ibu kasih gitu Iya Jadi kan hitung-hitungan Berapa laku Berapa sisal Berapa Berapa Oh gitu Jadi sudah cukup lama ya bu Sudah dari SMP Ada 6 tahunan ya bu Iya Ada 6 tahunan ya Sudah lama Sudah lama Iya Tapi kemarin saya ketemu sama adiknya Siapa namanya itu Yang Kakaknya yang di atas dia Tapi katanya kakaknya itu masih sekolah Kok bisa begitu Kakaknya tapi dia masih sekolah Dia udah tamat gitu Iya kakaknya mungkin Karena Agak Iya Ada tinggal sekolahnya Jadi dulu dia yang tamat Jadi kakaknya gak pernah ikutan jualan goreng ini bu Kakaknya hanya di rumah saja Oh di rumah saja ya Jadi selainnya ada gak bu Yang Karyawan bu yang lain yang disuruh untuk jualan Jualan Selainnya Gak ada Gak ada Ini kan nyanyi ya Oh gitu Nyanyi ya yang mau berjualan keliling Jadi setelah kejadian ini Nyanyi ya gak ada lagi Apa misalnya ibu Apa keadaan Rekrut orang baru atau gimana Rasanya gak ada Apa ini saya Netip-netipkan di sekolah Oh netip-netipkan di sekolah ya bu Karena selain nyanyi ya Memang itu juga Netip-netipkan di sekolah Oh gitu Kalau saya ingat gak Gak ada yang mau keliling Oh gak ada lagi yang mau keliling ya Susah mencari Yang seulitnya itu susah ya Susah jarang-jarang ada Iya 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 Kalau pandangan ibu Nia itu anaknya seperti apa bu Anaknya baik Baik bu ya Tia Gumay kan dari Jakarta Mau membuat film Tentang kisah Nia Jadi ibu sebagai ini Apanya Orang yang pernah Dungu dekat dengan Nia Apa pendapat ibu Rencana pembuatan film itu Bagus Bagus Ya sebenarnya Dengan itu kita bisa Mengenang Melihat Iya Kegigihan dia Gimana nanti Kalau seandainya Orang-orang itu datang Sini ngajak ibu Gimana ibu Mau gak Kemarin Udah datang Oh udah datang kemarin bu Siapa yang datang bu Aditya Oh ayo Langsung Bapak Aditya Gimana kesini Datang kesini Jadi dia sempat wawancara bu ya Iya sempat wawancara Katanya kalau misalnya Aparat kesini bisa mengamankan Daerah syuting Oh iya iya Kemarin informasinya saya dapat Itu Katanya salah satu keluarga Ada yang keberatan untuk Membuat Menandatangani Kontrak itu Bahwa itu Informasi itu benar tuh bu Kalau keluarga inti Sudah Sudah setuju semua ya Sudah setuju semua ya Kalau keluarga inti Sudah inti ya Itu aja Apalagi itu ada yang Iya ya Prokotra ya bu Kalau keluarga inti Sudah oke Semua ya bu ya Ya udah bu Itu aja mungkin Sedikit Awancaranya Karena untuk memenuhi Penasaran Dari Netizen Terima kasih banyak bu ya Sekalian gak apa-apa Kalau netizen Ada yang Daerah Ya kalau Ada netizen yang Angin gorengan Bisa dibeli ini Bisa dibeli yang Belum masak Bisa ya Cuma pesen dulu Pesen dulu ya Nomor kan ada Sama Gak usah nomor Kalau nomor Nanti ada yang Orang iseng Alamatnya aja Nanti cekumkan Di video itu Alamatnya Alamatnya Cuma 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 Ada nomor rumah Atau apa gitu bu Enggak Kalau ingin Bilang aja Tempat gorengannya Nah gorengnya Orang masyarakat Masyarakat Tahu bu ya Ya Oke Teman-teman Begitulah Wawancara singkat Dengan pemilik gorengan Yang dijajakan oleh Almarhumah Nia Kunesari Mudah-mudahan Sedikit memberikan Gambaran tentang Nia Kunesari Oke Sampai jumpa Dan terima kasih